9 Star Hegemon Body Arts Season 519 Penindasan Tawa itu pasti tidak bisa tertawa. Tamparan Long Chen langsung menghancurkan energi naga enam jalur di sekitar tubuh lelaki tua itu. Jika kekuatan Long Chen sedikit lebih besar, dia akan langsung ditembak mati. Saat ini, dia belum mati, tetapi fluktuasi api jiwa sangat lemah, dan terancam padam kapan saja. Bagaimana dia bisa tertawa? Tamparan Long Chen menakuti orang tua lainnya dengan cara yang cerdas. Mereka memandang Long Chen dengan ngeri dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Long Chen, lupakan saja, ayo pergi. Dekan masih menunggumu. Bai Shishi dan Yu Kingsuan berlari dan menarik Long Chen pergi. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Melihat punggung Long Chen menghilang, orang-orang tua itu berani berlari dan memeriksa luka orang tua itu. Untungnya, nafas terakhir belum berakhir, cepatlah kembali dan minta wakil presiden untuk membantu Guyuan. Satu orang buru-buru membawa lelaki tua yang terluka itu dan melarikan diri tanpa jejak. Murid hadir, lihat saya, saya melihat Anda, mengingat semua yang terjadi sebelumnya, seolah-olah dalam mimpi, pembantaian yang mengerikan seperti monster dipukuli sampai mati oleh Long Chen. Dan tetua dari tingkat enam meridian surgawi sage ditampar oleh Long Chen dengan tamparan di wajahnya, dan pembantaian itu dikenal sebagai orang kejam nomor satu, tetapi menghadapi Long Chen, dia tidak cukup. Saat para murid akademi berbisik secara pribadi, Long Chen, Bai Shishi, dan Yu Kingsuan telah pergi bersama kedua saudara kandung itu. Ketika dia tidak terlihat oleh semua orang, Yu Kingsuan menatap gadis kecil itu dengan sedikit terkejut. Jelas, dia juga menemukan bahwa gadis kecil ini adalah bibit alkimia yang bagus. Bai Shishi memberi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sebuah kartu giok dan membiarkan mereka berteleportasi langsung ke tempat legiun darah naga berada, sementara mereka bertiga berjalan perlahan. Long Chen menemukan bahwa takdir Bai Shishi dan Yu Kingsuan berfluktuasi seperti laut, dan mereka sudah menjadi anak-anak takdir, terutama Bai Shishi, meskipun fluktuasi takdirnya sengaja disembunyikan, tetapi Long Chen dapat merasakan, nafas pisau yang tajam itu. Keduanya memegang lengan Long Chen. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan sedikit rasa malu di wajah mereka, tetapi mata mereka penuh dengan kepuasan. Long Chen, katamu, kapan kita bisa bersama selamanya dan tidak pernah berpisah? Yu Kingsuan tiba-tiba menatap Long Chen dan berkata. Mendengar kata-kata Yu Kingsuan dan menatap matanya dengan penuh antisipasi, Long Chen merasakan sakit di hatinya. Ia dikenal sebagai dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Namun, dia tidak sebaik manusia biasa, dan dia bahkan tidak bisa tinggal bersama orang yang dia cintai. Dia diliputi oleh segala macam tekanan setiap hari. Orang kuat macam apa ini? Kesombongan macam apa? Maafkan aku, aku, aku seharusnya tidak. Setelah mengatakan ini, Yu Kingsuan segera menyesalinya. Dia tahu mengatakan ini seperti menggosok garam pada luka Long Chen dan buru-buru berkata. Melihat penampilan panik Yu Kingsuan, Long Chen merasa tertekan untuk beberapa saat, dia sedikit tersenyum. Jangan takut, saat kita berdiri di puncak dunia dan sepenuhnya mengendalikan takdir kita sendiri, kita tidak akan pernah mengikuti tren lagi. Saya yakin hari itu tidak jauh dari kita. Yah, aku percaya padamu. Yu Kingsuan menganggup dengan patuh. Bos. Tepat ketika Long Chen, Yu Kingsuan dan Bai Shishi berada dalam hubungan yang manis dan lembut, ruang itu tiba-tiba bergetar, dan sosok Bai Xiaolei muncul, mengejutkan mereka bertiga. Saya tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan Bai Xiaolei, dan dia muncul diam-diam, tanpa tanda sedikitpun sebelumnya, dan Long Chen sangat ketakutan sehingga dia hampir menusuk dengan pisau. Bai Xiaolei berseru dengan gembira, Hahaha, kalian semua terkejut olehku, bagaimana kabar bos? Apakah saya luar biasa? Ini adalah kekuatan supernatural baru yang baru saja saya bangun, saya. Ups. Bai Xiaolei bersemangat untuk memperkenalkan kekuatan supernatural barunya, tetapi ditangkap oleh lengan Bai Shishi dan memukulinya, membuatnya berteriak. Kenapa kamu memukulku? Bai Xiaolei berteriak dengan sangat sedih. Kamu menakuti saya. Bai Shishi menggertakan giginya, tetapi untuk menakutinya, atau menghancurkan semacam suasana yang indah, atau karena dia terlalu dekat dengan Long Chen barusan, dan tidak bisa turun dari panggung, maka tidak ada yang tahu. Bai Xiaolei masih anak-anak, dan bingung dia tidak tahu di mana dia salah. Dia dikejar dan dipukuli oleh Bai Shishi, dan dia segera membuka kekuatan supernatural spasialnya dan menghilang. Ketika Bai Shishi kembali lagi, dia merasa suasana barusan telah dihancurkan oleh orang ini, dan dia ingin mengejarnya dan memukulinya lagi. Long Chen melihat penampilan marah Bai Shishi dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan untuk Bai Xiaolei, kakak perempuan ini terlalu kejam. Ketiganya terus bergerak maju, dan Long Chen tidak bisa menahan cemberut, karena dia melihat bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin dia menjadi sunyi, dan ada reruntuhan yang rusak di mana-mana. Sedikit menggertak, kan, kata Long Chen. Memang sedikit, Yu King Suan berkata dengan senyum masam. Mendengar kata-kata Yu King Suan, Long Chen segera bergegas maju dengan amarah. Yu King Suan memiliki kepribadian yang tenang, tidak suka berdebat dengan orang lain, dan hampir tidak pernah menyimpan dendam. Dia merasa bahwa dia sedikit menggertak, jadi itu pasti tidak sedikit, tapi dia terlalu menggertak. Apakah kamu ingin menyapa Gu Oran dan Xia Chen dulu? Yu King Suan tiba-tiba bertanya. Tidak, Xiaolei, orang ini pasti sudah memberitahu semua orang tentang kembalinya Long Chen. Mari kita temui Dekan dan Ketua Aola dulu, kata Bai Shishi. Long Chen benar ketika dia mendengarnya. Mereka semua bersaudara dan mereka tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia datang ke kediaman Bai Letian, Long Chen hampir tidak melarikan diri di tempat. Kuil sederhana dengan dinding belang-belang dan lubang besar di atapnya. Bai Letian duduk bersila di kuil, dan ketika Long Chen tiba, dia tersenyum dan bangkit. Din Long Chen tetap aman, silakan datang ke rumah sederhana untuk mengobrol. Rumah dingin ini benar-benar cukup dingin, dan ada kebocoran udara di lima tempat. Melihat Bai Letian tinggal di tempat pembakaran yang dingin, tetapi sikapnya masih anggun dan tidak terpengaruh oleh lingkungan, Long Chen mau tidak mau mengagumi. Angin bertiup dari pegunungan, air bergemuruh, burung berkicau dan serangga berkicau, mendengarkan suara alam, dan membersihkan hati yang berdebu. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Bai Letian tertawa. Itu level tinggimu gelombang kami tidak bisa menerima pengaturan mereka, kami tinggal di tenda kami sendiri. Bai Sishi berkata dengan marah. Melalui pemahaman, Akademi juga telah mengatur akomodasi untuk Dragon Blood Warriors dan para murid dari Akademi Umum, tetapi akomodasi ini lebih buruk daripada akomodasi Bai Letian. Setidaknya Bai Letian masih memiliki gudang, meski ada lubang. Dan tempat mereka diatur adalah reruntuhan. Jelas, ini untuk mempermalukan mereka dengan sengaja. Bai Sishi tidak tahan dengan kemarahan seperti ini. Jika bukan karena tekanan Bai Letian, dia pasti sudah berbalik melawan mereka sejak lama. Tuan Din, apa yang terjadi di sini? Long Chen bertanya. Ceritanya panjang, ayo, duduk dan bicara. Maka Bai Letian menceritakan segala seluk-beluk masalah tersebut. Ketika dia mendengar bahwa dekan cabang pertama, tidak hanya tidak menghargai semua orang, tetapi juga ingin memeras semua orang, dia sangat marah. Yang paling membuat marah Long Chen adalah bahwa cabang pertama sepertinya tidak lagi ingin mengenali leluhur mereka. Mereka berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, rumah sakit umum telah menurun, dan itu berarti mereka harus berdiri sendiri. Dan ketika para murid mencapai keabadian, akademi pertama juga dibagikan secara tidak adil. Jika bukan karena Tuan Aula, mereka bahkan tidak akan memberi semua orang kesempatan untuk memasuki dunia kecil untuk maju. Benar-benar tidak tahu malu untuk memberi muka, maka saya tidak harus memberi mereka muka. Long Chen mengertakkan gigi. Legiun darah naga diintimidasi sedemikian rupa sehingga kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditekan. Bai Letian, Tuan Din memerintahkanmu untuk segera menekan tahanan Long Chen ke Aula Lingqiao. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan pada saat itu, niat membunuh Long Chen muncul dalam sekejap. Bab 5182 memalukan. Mendengar suara itu, kali ini bahkan Yu King Suan marah, semuanya sangat menghormati Bai Letian. Adapun orang yang berkomunikasi, dia berani langsung memanggil nama Bai Letian. Anda harus tahu bahwa Bai Letian adalah presiden rumah sakit umum. Ini benar-benar menipu. Tapi yang membuat Bai Sishi dan yang lainnya merasa aneh adalah bahwa Long Chen, yang selalu pemarah, perlahan-lahan menjadi tenang saat ini. Dia berkata dengan ringan. Sepertinya mereka akan mengambil kesempatan ini dan bersiap untuk putus dengan kita. Jelas, mereka selalu ingin mengusir Bai Letian dan yang lainnya, tetapi mereka tidak punya alasan. Sekarang, Long Chen masuk ke akademi dengan keras dan membunuh orang, memberi mereka kesempatan ini. Dekan Long Chen, ayo pergi. Anda adalah protagonis dari adegan ini. Adapun cara memecahkannya, terserah Anda. Bai Letian perlahan berdiri dan sedikit tersenyum. Maksudmu, aku bisa memecahkannya sesukaku. Long Chen berkata dengan penuh arti. Tentu saja, kamu mengambil kembali cabang pertama Akademi Lingqiao. Bahkan jika Anda menghancurkannya sendiri, itu tidak masalah. Masalahnya, saya akan terus kembali ke rumah sakit umum Lingqiao untuk menjadi dekan siau-yau saya. He he, kalau begitu, saya akan jauh lebih santai. Bai Letian tersenyum. Kata-kata Bai Letian mengejutkan Bai Xixi dan Yu Qingxuan. Jika amarah Long Chen benar-benar dibiarkan datang, dan pihak lain melakukannya terlalu banyak, Long Chen mungkin benar-benar membuat seluruh Akademi Lingqiao diratakan dengan tanah. Oke, kalau begitu serahkan masalah ini padaku, seleksi alam, kelangsungan hidup yang terkuat, hidup dan mati, lihat peruntungan mereka. Long Chen berkata dengan ringan. Memikirkan dekan kontemporer tidak berterima kasih dan memperlakukan Bai Letian dan yang lainnya seperti ini, Long Chen sudah sangat marah. Sekarang, di Akademi Lingqiao, ada Brahmapil Fali yang menatapnya di luar, tetapi di dalam terus ada perselisihan. Jika Akademi pertama dibiarkan terus seperti ini, tidak akan butuh waktu lama untuk berantakan, dan Long Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Temukan orang tua. Satu demi satu, dia tidak bisa bernapas. Yang paling penting adalah dia bahkan tidak punya waktu untuk menyempurnakan seni hegemoni bintang sembilan. Masalah terus datang kepadanya dari jauh, yang membuatnya tidak pernah bosan. Cukup untuk berurusan dengan orang bodoh. Karena orang-orang bodoh ini akan membunuh banyak orang tak bersalah tanpa terlihat, Long Chen harus memotong kekacauan dengan cepat, waktunya sangat singkat, dan dia tidak berani menunda sesaat. Di mana legion darah naga, Long Chen tiba-tiba berteriak. Ledakan. Orang yang menanggapi Long Chen adalah darah dao-dao Chong Tian, dan kemudian semua orang di legion darah naga datang ke Long Chen untuk pertama kalinya. Ketika Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng dan yang lainnya melihat Long Chen, mata mereka berapi-api dan bersemangat. Terkadang, saudara tidak perlu berkomunikasi, cukup satu tatapan saja. Ledakan. Pada saat ini, murid akademi, murid kuil perang, dan murid sekte galaksi yang mengikuti Long Chen ke Kaisartian juga semuanya tiba. Murid-murid sekte galaksi juga mengenakan pakaian para murid akademi Lingqiao saat ini, tetapi mereka memiliki logo galaksi di dada mereka. Ketika mereka melihat Long Chen, darah mereka langsung menyala. Mereka tahu bahwa sebentar lagi, sesuatu yang besar akan terjadi, dan mereka akan menjadi saksi sejarah. Saudaraku, maaf, aku kembali terlambat dan membuatmu sangat menderita. Hari ini, saya akan membawa Anda kembali dan mengambil kembali martabat kita yang hilang. Kami akan mengembalikan sepuluh kali lipat penghinaan yang mereka berikan kepada kami. Long Chen berteriak keras. Bayar mereka kembali sepuluh kali lipat. Memikirkan penghinaan selama periode ini, darah semua orang melonjak, niat membunuh melonjak ke langit, dan semua orang mengikuti dan meraung, raungan mengguncang langit dan langsung menuju ke langit. Pergi. Dengan lambayan tangan Long Chen, dia memimpin semua orang ke inti Akademi Lingqiao. Bos, apakah Anda ingin memberitahu penguasa istana? Lelaki tua bernama Lu Chengkong itu adalah kaisar manusia yang kuat, dan kedua wakil presiden juga merupakan kaisar manusia setengah langkah. Guo Ran buru-buru berlari ke sisi Long Chen, berbisik. Lu Chengkong dan yang lainnya paling takut pada penguasa istana, jadi dia merasa perlu membiarkan penguasa istana keluar untuk mengejutkannya. Ini sama sekali tidak perlu, bos bisa melakukannya. Yue Zifeng menatap Long Chen, matanya penuh semangat, dan sedikit tersenyum. Bos bisa mengatasinya. Guo Ran tampak terkejut. Long Chen memandang Yue Zifeng, napas Yue Zifeng menjadi semakin sengit, mata orang ini seperti pedang tajam, dan dia memandangnya, seolah-olah dia harus melihat semuanya. Yue Zifeng semakin kuat dan kuat. Di antara kerumunan, dia adalah satu-satunya yang bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Long Chen. Dia telah melihat Lu Chengkong, dan ketika dia melihat Long Chen, dia tahu segalanya di dadanya. Ledakan Long Chen dan Bai Letian saling berhadapan, Dragon Blood Legion ada di belakang, dan murid lainnya ada di belakang mereka. Momentum semua orang melonjak ke langit, seperti pedang panjang yang terhunus, pembunuh. Saat mendekati Inti Akademi, sebuah portal muncul di depan, dan sebuah tablet batu muncul di sebelah portal. Ketika dia melihat kata-kata di tablet batu, Long Chen sangat marah hingga hidungnya bengkok. Murid non-lokal dilarang masuk. Ini adalah teks pada Loh Batu. Terima kasih kematian. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Mereka sudah lama tidak memasuki tempat Inti. Mereka tidak menyangka tablet batu seperti itu akan didirikan di sini. Ledakan Gu yang sangat marah dan menendang tablet batu itu ke udara. Tablet batu itu menghantam rumah jaga di depannya, langsung menghancurkan rumah jaga yang tinggi itu. Bayle Tian, apa maksudmu? Ini adalah pemberontakan. Gu yang menendang pos jaga, dan raungan datang dari dalam pos jaga. Om. Akibatnya, suara raungan baru saja terdengar, Long Chen mengulurkan tangannya yang besar, kehampaan bergetar, dan seorang lelaki tua tingkat Tian Sheng 3 urat muncul di tangan Long Chen. Tepuk-tepuk-tepuk. Dengan lambayan tangan Long Chen, dia menamparkan wajahnya dengan delapan belas cara. Gelombang wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan fitur wajahnya terbuka lebar. Semua orang akan menjauh dari penampilannya, karena takut wajahnya tiba-tiba akan terbuka. Nama Tuan Din adalah sesuatu yang bisa Anda sebut itu. Long Chen berteriak dan menendang, dan pria itu terbang seperti sambaran petir. Long Chen mengambil langkah besar dan melangkah melewati pintu. Di depannya ada aula besar yang mengjulang ke awan. Aula itu megah dan husuk, dan cahaya ilahi mengalir. Itu jelas sebuah aula yang baru saja dibangun. Di depan aula utama, sudah ada orang berdiri, puluhan juta orang kuat, berbaris di kedua sisi aula utama, menatap mereka dengan dingin, semuanya terlihat buruk, beberapa orang menekan senjatanya, dan mereka tampak untuk siap bertarung kapan saja secara umum. Orang tua yang dipukuli di kepala babi oleh Long Chen sebelumnya didukung oleh sekelompok murid. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, penonton terdiam. Kelompok pembangkit tenaga listrik ini memandang Long Chen dan yang lainnya dengan dingin. Di antara mereka ada 4-9 orang bijak surgawi, 16-8 orang bijak surgawi, 3 orang bijak surgawi hingga 7 orang bijak surgawi, total ratusan orang. Di bawah petapa surgawi tiga urat, sebanyak jutaan. Dan putra takdir dan putra takdir setengah langkah tak terhitung jumlahnya. Mata mereka dingin, seolah ingin membunuh Long Chen dan yang lainnya dengan mata mereka. Ketika Long Chen melihat lorong sempit yang mereka tinggalkan, ekspresi mengejek muncul di sudut mulutnya. Ini untuk memberinya aib. Semua yang memiliki senjata, jika aku menghitung sampai tiga dan tidak menyimpan senjatanya, aku jamin kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. 1. Long Chen mendengus dingin dan menghitung secara langsung. Pada saat itu, wajah banyak orang di seberang berubah. Bab 5183 Membunuh Kaisar Manusia Setengah Langkah Benar-benar nada gila, murid akademiku, memegang senjata di halamanku sendiri, ada apa denganmu? Jika Anda tidak berani memasuki kuil, keluar saja. Salah satu dari sembilan orang bijak surgawi menuju dengan dingin berteriak. 2. Long Chen tidak tergerak dan langsung menghitung angka kedua. Semuanya, singkirkan senjatamu. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berteriak dengan cemas. Orang yang berteriak tidak lain adalah Ye Ziwen, ahli peringkat ke-10 dalam daftar peringkat surgawi yang hampir dibunuh oleh Long Chen sebelumnya. Ye Ziwen, apakah kamu gila? Seorang penatua berteriak dengan marah. Mereka ada di sini, mengatur formasi, hanya untuk membuat Long Chen dan yang lainnya malu. Tentu saja, jika Long Chen berani melewati mereka, apakah mereka akan membunuh orang secara langsung tergantung pada situasinya? Karena Long Chen telah memukul murid-murid akademi sebelumnya, jika mereka membunuh Long Chen, itu akan dianggap balas dendam untuk murid-murid itu, dan ada alasan yang bisa dipertahankan. Sebenarnya, ini adalah jebakan yang mereka buat, tetapi jebakan ini, dalam pandangan Long Chen, adalah masalah anak-anak. Namun, dalam tangisan Ye Ziwen dengan suara tangis, banyak orang meletakkan senjata mereka, dan pada saat ini, Long Chen meneriakkan nomor terakhir. 3. Boom-boom-boom. Kemudian pemandangan aneh muncul. Di tengah kerumunan, kepala orang yang tak terhitung jumlahnya meledak, darah terciprat, dan orang-orang di sekitar tertegun. Mereka berlumuran darah, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, di bahu Bai Xiaole di belakang Long Chen, kaki kecil rubah iblis berekor 9 bermata ungu perlahan turun, dan pola aneh di pupilnya juga perlahan menghilang. Perhatian semua orang terfokus pada Long Chen. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah rubah iblis berekor 9 bermata ungu yang mengaktifkan kekuatan magis garis keturunan untuk membunuh orang-orang ini. Bagaimana ini bisa? Pembangkit tenaga listrik di cabang tertegun. Bahkan pembangkit tenaga tingkat Sain Surgawi 9 pulsa tidak mengerti bagaimana orang-orang ini mati. Dan para murid yang meletakkan senjata mereka karena mereka mendengar teriakan Yeziwen, gemetar ketakutan saat ini, jika mereka tidak patuh, mereka akan menjadi salah satu dari mayat tanpa kepala ini sekarang. Metode yang aneh membuat takut semua orang. Long Chen tampak tenang dan matanya dingin. Kematian orang-orang ini tidak bisa membuat hatinya goyah. Long Chen telah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak memanfaatkannya, jadi tidak ada orang lain yang bisa menyalahkannya. Sungguh metode yang kejam, kamu sangat kejam, kamu tidak bisa meyakinkan orang dengan kebajikan, dan kamu ingin menjadi dekan, itu hanya mimpi orang bodoh. Hari ini, lelaki tua itu akan membiarkanmu membayar hutangmu dengan darah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari Aula. Raungan. Om. Tiba-tiba kehampaan meledak, sesosok muncul dari udara tipis, dan telapak tangan berwarna darah muncul di depan Long Chen, dan kekuatan kekaisaran yang kejam membuat ruang membeku seketika. Guoran dan yang lainnya ngeri menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah. Om. Tiba-tiba, cincin dewa delapan warna muncul di belakang Long Chen, dan saat cincin dewa delapan warna membuka dunia, tekanan pada Guoran dan yang lainnya menghilang seketika, dan mereka secara naluriah mundur. Pada saat Long Chen membuka cincin Tuhan, bintang-bintang tertutup rapat di tangan besar itu, dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh Akademi Lingqiao berguncang untuk beberapa saat, angin geng merobek kehampaan, dan banyak cara runtuh. Pada saat ini, cahaya ilahi melonjak di atas ola Lingqiao, kecemerlangan ilahi, melindungi semua murid cabang. Dan ketika Long Chen melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin sesaat, dan niat membunuhnya melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, Long Chen dan lelaki tua itu saling berhadapan dengan telapak tangan mereka, dan kekuatan mereka saling menekan. Om. Tiba-tiba, cincin dewa delapan warna di belakang Long Chen berputar dengan cepat. Di bawah ritme delapan warna, cincin dewa hitam terluar terus menerus melewati tujuh cincin dewa, masuk, dan memasuki lingkaran dalam, sementara itu menembus dari lingkaran luar ke lingkaran dalam. Untuk sesaat, kekuatan di tubuh Long Chen langsung dikompresi, lalu tiba-tiba meledak. Of. Dengan keras, lengan pria tua itu hancur. Apa? Ketika orang-orang kuat di cabang melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga kehilangan akal. Adapun Guoran dan yang lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Long Chen sangat kuat, mereka tidak menyangka bahwa Long Chen begitu kuat sehingga mereka langsung menghancurkan lengan lelaki tua itu dengan keras. Sebelum keduanya saling berhadapan, darah mereka sudah melonjak, dan mereka merasa bahwa bos dapat bersaing dengan bambu human soverein dengan pijakan yang sama, yang sudah menjadi eksistensi tiada taraf. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen tidak berencana untuk membunuh lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu melakukan yang terbaik dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain, sementara murid-muridnya memiliki perlindungan Aula. Jika Long Chen tidak memiliki cincin ilahi untuk melawan paksaan Kaisar, prajurit darah naga hampir tidak dapat menahan kekuatan ilahi Kaisar, tetapi murid-murid itu akan dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Ini benar-benar membuat marah Long Chen, jadi dia tidak lagi menyimpannya. Di bawah kekuatan penuh ledakan, kekuatan cincin dewa dilepaskan sepenuhnya, dan lengan lelaki tua itu hancur dengan satu pukulan. Orang tua itu ngeri, lengannya hancur, dan pria itu mundur seperti kilat, tetapi dia mundur lebih cepat, dan Long Chen menembak lebih cepat, meraih janggutnya, dan menyeretnya ke belakang dengan tiba-tiba, kepalan tangan kanannya memukul dadanya. Of! Dengan suara keras, dada lelaki tua itu ditinju oleh Long Chen. Ledakan! Pada saat ini, kehampaan terbuka, dan pedang tajam membawa Long Chen langsung ke belakang leher. Begitu pedang panjang itu keluar, kehampaan terbuka, dan kekuatan Dewa Kaisar Manusia gelisah, dan itu adalah senjata Dewa Kaisar Manusia. Orang tua lain muncul. Orang tua itu tidak lain adalah wakil direktur dari cabang pertama. Pada saat kritis, dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan wakil direktur di depannya. Menghadapi serangan diam-diam dari lelaki tua yang memegang pedang, Long Chen mendengus dingin, dan bintang-bintang mengalir di bawah kakinya. Sosoknya kabur untuk sementara waktu, dan dia berbalik dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan lelaki tua di tangannya, dia memblokir pedang panjang itu. Of! Orang tua itu tidak menyangka perubahan Long Chen begitu aneh, dan sudah terlambat untuk menarik pedangnya. Dia ingin menyelamatkan orang, tetapi pedang membelah kepala lelaki tua itu menjadi dua gelombang di atas pedang panjang. Prestise kekaisaran yang melekat langsung membunuh roh primordial lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut, tetapi saat dia terkejut, sebuah seruan datang dari aula. Hati-hati! Ledakan! Long Chen menendang perut lelaki tua itu dengan keras, dan dengan suara keras, tubuh bagian bawah lelaki tua itu ditendang keluar oleh Long Chen. Pria tua itu menjerit melengking. Dia tiba-tiba memiliki sayap di belakangnya, dan dia dengan cepat melangkah mundur. Long Chen perlahan mengulurkan jari. Of! Panah guntur ditembakkan, lelaki tua itu langsung dipukul dan berubah menjadi bubuk, dan kaisar setengah langkah lainnya terbunuh. Hampir dalam sekejap mata, kedua wakil presiden itu dibunuh oleh Long Chen. Pada saat itu, musuh dan musuh benar-benar terpana. Long Chen terlalu kuat. Tidak pernah mengalami pembaptisan dan penempaan kematian, sekelompok orang yang dimanjakan, sombong membabi buta, dibandingkan dengan hankianya, kamu adalah sekelompok sampah. Long Chen berkata dengan dingin. Saya tidak tahu apakah saya tidak bergerak, tetapi ketika saya bergerak, Long Chen menemukan bahwa kedua orang ini setengah langkah di alam kaisar manusia, dan kekuatan mereka benar-benar tak tertandingi. Untuk orang-orang seperti mereka, hankianya bisa mengalahkan delapan dari mereka. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa ternyata orang-orang ini terjebak di dunia kecil, dan serigala dipelihara sebagai anjing, dan mereka hanya bisa menggertak orang ketika mereka memiliki alam kosong. Keluar, aku akan memberimu pertarungan yang adil. Long Chen berbalik, melihat ke Aula Lingqiao, dan berteriak dengan dingin. Suaranya seperti raungan dewa, dan dunia penuh dengan gaungnya. Pada saat itu, mata semua orang beralih ke kuil Lingqiao. Bab 5184, Lucheng Kosong. Long Chen memenggal dua wakil presiden berturut-turut, yang merupakan dua pembangkit tenaga manusia setengah tingkat kaisar. Pada saat ini, Long Chen membawa Yuei yang memenggal keduanya dan berteriak ke Aula Lingqiao. Aula itu gelisah, dan gema beredar. Orang-orang kuat dari cabang pertama, apakah mereka tetua atau murid, sangat ketakutan sehingga tubuh mereka tidak dapat menahan gemetar. Pada saat ini, Long Chen seperti seorang pembunuh yang dimiliki oleh dewa, kekuatan ilahi tidak tertandingi, berdiri di atas kehampaan, cincin dewa delapan warna di belakangnya beredar, seolah-olah itu adalah reinkarnasi takdir, dan Long Chen adalah asteris-asteris-asteris-asteris yang menguasai jalan reinkarnasi. Yang dia biarkan mati, hanya butuh pemikiran. Pada saat itu, hati semua murid cabang terangkat di tenggorokan mereka. Melihat postur Long Chen yang menakutkan, mereka memiliki keinginan untuk membunuh mereka semua. Sekarang, Lu Chengkong, kepala cabang, menjadi harapan terakhir mereka. Dan legion darah naga melihat pemandangan ini, darah mereka mendidih satu per satu, dan bos tidak pernah mengecewakan mereka. Kembalinya Long Chen kali ini sekali lagi menyegarkan persepsi mereka tentang ketangguhan. Gu Oran, Gu Yang dan yang lainnya mengepalkan tangan, rambut mereka berdiri karena kegirangan, bos adalah bos, benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, melihat panggilan Long Chen untuk kaisar manusia yang kuat, semangat juang mengerikan yang dia tunjukkan, seluruh legion darah naga terinfeksi, dan saya tidak sabar untuk mengikuti Long Chen ke aolah sekarang. Berdengung. Namun, suara Long Chen mengguncang dunia, tetapi tidak ada suara di aolah, hanya kecemerlangan ilahi di luar aolah yang terus bergerak. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen membuka tangannya yang besar, dan bulan jahat lunas muncul di tangannya. Ketika lunas bulan jahat muncul, penampilan yang mendominasi dan aura jahat, paksaan yang hampir membelah jiwa orang, seketika membuat semua orang kuat yang hadir merasakan seluruh tubuh. Dingin, seperti jatuh ke gudang es. Di alam iblis Tianhuo, sebagian besar cairan sumber primordial yang diserap oleh Long Chen dibagi oleh kuali kiankun dan bulan jahat tulang naga, dan hanya sebagian kecil yang diserap oleh kuali yaoyue. Meskipun lunas bulan jahat masih mundur, itu tidak menunda penggunaan Long Chen, dan tidak memerlukan bantuannya. Dengan kekuatannya sendiri, itu cukup untuk membawa semua kekuatan Long Chen. Jika kamu tidak keluar, maka aku dipersilakan. Teriak Long Chen, dan bayangan pedang naik ke langit, menembus kehampaan, merobek langit, pisau panjang jatuh, dan ruang mengeluarkan suara seperti brokat retak, dan bulan jahat lunas membawa kekuatan ilahi yang luas dan jatuh. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di pesona Kuil Lingkiao mengalami rasa sakit yang parah di jiwa mereka dan gemetar di sekujur tubuh mereka. Bahkan dengan perlindungan pesona, masih ada perasaan bahwa jiwa mereka akan dimusnahkan. Pada saat ini, tidak peduli apa orang bijak surgawi, arogansi yang tak tertandingi, atau pangkat langit dan bumi, di depan pedang ini, semua makhluk adalah sama, karena dalam menghadapi kematian, semua orang sama. Pada saat itu, aura kematian yang kuat menyelimuti semua orang di cabang pertama, tetapi dekan tetap tidak muncul. Ledakan. Namun, tepat ketika lunas bulan jahat hendak menebas di atas aula, sebuah tangan besar yang ditutupi sisik naga hitam memblokir pisau mengejutkan Longchen. Ledakan. Tangan besar itu memblokir pisau Longchen, tetapi Yue membocorkannya, kecuali aula utama, semua bangunan di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Setelah pasir dan batu beterbangan, debu mengendap, dan semua orang terkejut saat melihat pemilik tangan besar itu. Tuan Istana. Longchen tidak menyangka bahwa orang yang menembak sebenarnya adalah kepala aula, bukan dekan cabang pertama. Pisau yang sangat kuat. Penguasa Istana memandang Longchen, wajahnya penuh dengan ekspresi yang mengharukan. Dia mengambil pisau Longchen dengan tangan kosong. Meskipun dia memblokir pisau Longchen, sisik di telapak tangannya terpotong dan darah meluap. Bai Letian di kerumunan melihat penguasa Istana muncul, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Jelas, semuanya diharapkan. Aku telah melihat penguasa Istana. Meskipun Longchen tidak tahu mengapa penguasa Istana memblokirnya, Longchen selalu menghormati penguasa Istana, dan seluruh legiun darah naga sangat diberkati oleh darah Tuan, tidak peduli seberapa kuat Longchen. Jangan berani lancang di depan penguasa Istana. Penguasa Istana menangkap pisau penghancur bumi Longchen. Pembangkit tenaga dari cabang pertama sepertinya runtuh dalam sekejap. Pada saat itu, mereka mengira akan mati hari ini. Penguasa Istana mendatangi Longchen, memandang Longchen dari atas ke bawah, menepuk bahu Longchen dengan kedua tangan, dan mengguncangnya dengan penuh semangat, sedikit bersemangat. Hebat, kekuatanmu telah melampaui imajinasiku. Dengan Anda, mengapa Akademi Lingqiao saya tidak dapat mengembalikan kejayaannya sebelumnya? Penguasa Istana selalu menghargai kata-kata seperti emas. Mendengar pujian dari penguasa Istana, bahkan Longchen sangat bersemangat. Lord Hallmaster, kamu, Longchen sedikit bingung. Penguasa Istana tersenyum sedikit, menoleh dan berteriak ke kuil Lingqiao. Presiden Lu, buka penghalang, mari kita bicarakan. Saya juga mengundang Din Longchen, Din Letian, dan penguasa Aula untuk memasuki Aula. Untuk sementara waktu, pada saat ini, sebuah suara datang dari Aula, dan suaranya jelas sedikit gugup, dan sedikit bergetar. Om, saat ini, penghalang kuil Lingqiao menghilang. Ayo pergi. Tuan Aula tersenyum sedikit, dan mereka bertiga berjalan menuju Aula Utama, dan orang-orang yang berada di depan Aula Utama dan ingin memberi Longchen menunggang kuda sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur dan memberikan ruang. Untuk bos. Saat ini, orang-orang ini telah lama kehilangan kesombongan dan kesombongan mereka. Pada saat ini, mereka menatap Longchen dengan kagum di mata mereka. Pembangkit tenaga pertama dan kedua didaftar langit di sekitarnya, memandang Longchen, merasa bahwa mereka sekecil semut. Ketika mereka memikirkan kesombongan dan dominasi sebelumnya, mereka tidak sabar untuk menemukan celah untuk dibor. Mereka merasa bahwa mereka adalah katak di dasar sumur. Hari ini saya akhirnya menyadari apa itu jenius sejati. Kue-kue. Pintu Aula perlahan terbuka gelombang ketika Longchen, penguasa Aula, dan Bai Letian memasuki Aula, seorang pria parubaya yang tampak berkulit putih sudah menunggu di depan pintu. Pria ini terlihat agak halus, seperti seorang sarjana. Tubuhnya penuh dengan aura kekaisaran, dan ada bayangan samar seekor naga melayang di atas kepalanya. Dia adalah seorang kaisar sejati yang telah menyelesaikan kesatuan sembilan naga. Namun, Longchen tidak merasakan tekanan apapun pada pria ini. Ancaman yang dia berikan pada Longchen bahkan tidak sebaik dua kaisar setengah langkah yang dibunuh olehnya. Orang ini adalah Lucengkong, dekan cabang pertama, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di seluruh akademi. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya, dan ketika dia melihat tiga orang masuk, dia buru-buru mengepalkan tinjunya, saya telah melihat Tuan Aula, naga. Din Chen dan Din Lote. Orang-orang lainnya mundur, kecuali kami berempat, tidak ada yang diizinkan di Aula. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Penguasa istana melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin. Orang-orang ini tidak berani ragu sama sekali, dan mereka semua mundur. Pintu Aula utama perlahan tertutup. Pada saat itu, hati orang-orang kuat di luar cabang kembali bersuara. Mereka tahu bahwa ketika pintu ini sekali lagi, itu adalah saat untuk menentukan nasib mereka. Bab 5185, Lucengkong yang malang. Gerbangnya ditutup, dan ada Aula besar, hanya Long Chen, Tuan Aula, Bai Letian dan Lucengkong. Meskipun Lucengkong adalah kaisar manusia yang kuat, saat ini dia lebih gugup dari siapapun. Berdiri di sana, dia terlihat tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat orang yang begitu kuat dalam hidupnya. Tuan, silakan duduk. Lucengkong memberi isyarat dengan tangannya. Kursi yang dia maksud bukanlah kursi pertama, melainkan singgah sana kepala Aula di tengah Aula. Penguasa istana menggelengkan kepalanya, dan Lucengkong buru-buru menatap Bai Letian. Jelas, dia tahu bahwa posisi ini bukan lagi miliknya, Din Letian, kamu. Bai Letian melambaikan tangannya, mengeluarkan empat futon, dan memberi isyarat, dan keempatnya duduk di tanah pada saat yang bersamaan. Setelah duduk, Lucengkong terlihat tulus dan takut. Jika bukan karena napas kaisar, Long Chen akan mengira cowok itu palsu. Lucengkong duduk di kasur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tangannya bola balik menggosok pakaian. Dia sangat gugup sehingga Long Chen tidak bisa tidak melihat Bai Letian. Bai Letian sedikit tersenyum dan berkata, Din Cengkong, jangan gugup, kami di sini untuk menyelesaikan masalah, dan hambatan sebelumnya telah dihilangkan. Sekarang, saya pikir kita bisa berbicara terus terang, bukan? Sebenarnya, aku tidak peduli dengan posisi ini, tapi kedua tuanku ingin aku melakukan ini, aku. Aku, kata Lucengkong dengan ngeri. Setelah mengatakan ini, ketiga orang itu menyadari bahwa kedua wakil presiden itu sebenarnya adalah tuannya, dan Bai Letian tiba-tiba menyadari. Setelah penyelidikan Bai Letian, ketiganya dari Long Chen tahu bahwa Lucengkong ini hanyalah seorang dekan boneka, dan semua yang dia katakan tidak dihitung sama sekali. Dia awalnya hanya seorang penatua biasa di akademi. Dia biasa mengajar berbagai seni bela diri dan keterampilan bertarung di Akademi Lingkiao. Selain memberikan pelajaran kepada murid-muridnya setiap hari, dia mempelajari berbagai latihan dan teknik seperti orang gila. Belakangan, dia bertanggung jawab untuk mengelola berbagai koleksi, dan dia bahkan lebih seperti bebek di air. Karena dia tidak memiliki keinginan untuk ketenaran dan kekayaan, dan tidak memiliki keinginan atau keinginan, untuk jangka waktu tertentu, kultivasinya meningkat pesat, yang tiba-tiba menarik perhatian seluruh akademi. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, dia sangat tidak mencolok sepanjang waktu, dan dia tidak tertarik pada tingkat lanjut, dia berlatih dan berspesialisasi dalam penelitian sepanjang hari, tidak pernah minum pil obat, dan tidak menggunakan sumber daya lain untuk membantu. Pada akhirnya, ketika dia ditemukan, seluruh akademi terkejut. Pada saat itu, dua tetua berpangkat tinggi mengumumkan bahwa mereka akan menerimanya sebagai murid dan mencurahkan semua sumber daya mereka untuk membantunya berkembang. Dengan bantuan mereka berdua, Lucengkong memasuki ranah kaisar manusia setengah langkah pada usia kurang dari 100 tahun. Saat itu, banyak faksi di akademi pertama yang memperebutkan posisi dekan. Dan Lucengkong lahir, dan bakatnya tak tertandingi. Dekan saat itu sudah tua dan langsung menyerahkan jabatannya kepada Lucengkong. Belakangan, Lucengkong maju ke kaisar, dan dua tuannya yang kejam, dibujuk dan ditipu, menguras darah asal Lucengkong. Dan mereka berdua, dengan mengandalkan darah sumbernya, langsung maju ke kaisar setengah langkah, tetapi bakat keduanya terbatas, kaisar setengah langkah sudah menjadi batas mereka, dan mereka tidak akan bisa melangkah. Kerana kaisar dalam kehidupan ini. Dan Lucengkong kehilangan darah asalnya, meskipun kekuatannya ada di ranah kaisar, tetapi kekuatan asalnya telah dalam keadaan defisit, jadi dia tidak memiliki nafas kaisar manusia, tetapi manusianya sangat lemah. Di mana tuannya, ini hanyalah seekor binatang. Longchen terdiam beberapa saat. Lucengkong pada dasarnya acuh tak acuh. Dia tidak peduli tentang ketenaran dan kekayaan. Dia hanya terobsesi dengan kultivasi. Satu-satunya hobinya adalah mengajar murid-muridnya. Melihat murid-murid itu tiba-tiba menyadari penampilannya, dia akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Namun, ketika bakatnya dimanfaatkan, ia menjadi alat kekuasaan kedua wakil presiden tersebut. Lucengkong membenci dan takut pada kedua tuan itu, tetapi dia pengecut dan tidak berani melawan. Sebelum Longchen membunuh dua wakil ketua aula berturut-turut di luar aula, Lucengkong tertegun. Keluar, tapi tidak berani. Aku benar-benar minta maaf. Ini aku, Longchen, yang ceroboh. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Longchen berkata dengan nada meminta maaf. Longchen tidak pernah bermimpi bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Karena dia salah, dia harus berani mengakui kesalahannya. Jangan berani, Dekan Longchen, kamu serius. Lucengkong bangkit dengan cepat dan menghentikan Longchen dari memberi hormat, dia berkata dengan penuh semangat. Saya tidak tertarik dengan Dekan ini. Saya hanya berharap Din Longchen tidak akan mengeluarkan saya dari akademi. Jika, jika Anda mengizinkan saya terus mengajar anak-anak, Lucengkong sangat berterima kasih. Longchen membunuh kedua wakil presiden, dan Lucengkong akhirnya bebas. Dia bukan lagi boneka manipulatif. Dia tidak membenci Longchen, hanya rasa terima kasih. Tapi dia takut terlibat oleh keduanya, yang akan menyebabkan Longchen memusuhi mereka. Lagi pula, dua wakil ketua Ola telah melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti surga dan alasan untuk posisi ini, tetapi dia melihat semuanya. Meskipun dia tidak menembak secara langsung, dia juga kaki tangan, dan dia takut pembalasan akan menimpa kepalanya sendiri. Ketika dia selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Longchen dan yang lainnya, matanya penuh ketakutan, dan dia sangat pemalus saat melihat kaisar yang bermartabat dan bermartabat, yang membuatnya merasa sedih. Jangan khawatir, kamu masih dekan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata Longchen. Kamu, apakah kamu tidak mau memaafkanku? Begitu Longchen mengucapkan kata-kata ini, Lu Chengkong ketakutan, mengira Longchen mengatakan sebaliknya. Melihat penampilan gugup Lu Chengkong, Bai Letian berkata, Jangan takut, Longchen adalah dekan, dan kamu adalah wakil dekan. Cukup untuk membedakan primer dan sekunder. Ketika Lu Chengkong mendengarnya, dia sangat gembira. Ini berarti Longchen dan yang lainnya tidak lagi meminta pertanggung jawabannya. Faktanya, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu semua adalah hantu dari dua wakil ketua Ola. Lu Chengkong buru-buru mengeluarkan stempel dekan gelombang dan menyerahkannya kepada Longchen dengan hormat, tetapi Longchen tidak menjawabnya, dan menatap langsung ke Bai Letian. Tuan Din, Anda harus bekerja keras untuk segel ini, ambillah. Aku, bagaimana ini bisa terjadi? Bai Letian bertanya. Jika tidak berhasil, itu harus dilakukan, karena saya tidak akan bisa tinggal di Akademi Lingqiao untuk waktu yang lama, dan saya akan pergi. Akademi masih membutuhkanmu untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kata Longchen. Kamu pergi begitu cepat, Bai Letian terkejut. Longchen mengangguk, lalu dengan singkat mengatakan apa yang terjadi di alam iblis api surgawi. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, bahkan setenang Bai Letian dan penguasa istana, ekspresi mereka berubah. Longchen begitu berani pergi ke sarang lembah Pil Brahma untuk menghindari Malapetaka, dan langsung menenggelamkan wilayah hantian, salah satu dari delapan domain Brahma, dan bahkan membunuh penguasa manusia setengah langkah. Anda harus tahu bahwa Han Kianyai adalah penguasa sebuah domain. Dia telah mengalami ratusan pertempuran, dan dia memiliki prajurit magis kota di tangannya, dan dia diberkati dengan kekuatan iman. Kekuatannya hampir setara dengan seorang kaisar sejati. Longchen benar-benar membunuhnya. Longchen berkata bahwa setelah memperbaikinya di sini, dia akan membawa legion darah naga ke domain naga. Setelah masalah dragon domain terselesaikan, tujuan selanjutnya adalah Great Wilderness. Karena itu, dia terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk mengelola akademi. Pada akhirnya, mereka berempat keluar dari Aula Lingqiao. Di bawah tatapan semua orang di Akademi Lingqiao, Luchengkong menyerahkan segel besar itu kepada Longchen, yang dianggap sebagai penyelesaian penyerahan. Meski stempel besar akhirnya diberikan kepada Bai Letian, proses ini tetap harus berjalan. Ketika Longchen mengambil alih segel besar, legion darah naga dan para murid dari pengadilan umum bersorak-sorai. Bab 5186, Penyerahan Ketika Luchengkong menyerahkan stempel dekan kepada Longchen, murid cabang asli tiba-tiba tampak sedih. Setelah mengambil alih segel, Longchen berkata kepada semua orang, cabang utama cabang adalah keluarga, dan beberapa orang memiliki motif tersembunyi dan dengan sengaja membuat perpecahan. Ini sama sekali tidak diizinkan oleh Akademi Lingqiao. Soal kenapa tidak boleh, saya tidak mau banyak bicara, karena kalau saya bilang, kalian tidak paham. Lagi pula, di dunia kecil, anda makan nasi taiping terlalu banyak. Saya hanya ingin memberitahu anda bahwa jika anda tidak menerima saya sebagai dekan, anda dapat menantang saya kapan saja. Jika seseorang dapat mengalahkan saya, segel dekan ini, saya, Longchen, menawarkannya dengan kedua tangan. Petik 2 Begitu Longchen mengatakan ini, semua orang kuat di cabang menghela nafas secara diam-diam. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Longchen membunuh dua kaisar setengah langkah berturut-turut, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan peringkat teratas Tianjiao dibayangi. Dibandingkan dengan Longchen, mereka jauh lebih buruk. Di usia muda, Akademi Lingqiao kita telah mengalami krisis, dan di usia yang lebih tua, seluruh umat manusia kita dalam bahaya kehancuran kapan saja. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan. Siapapun yang menghalangi Akademi Lingqiao adalah musuh kita, dan di hadapan musuh, aku tidak akan berhati lembut. Apakah Anda memahaminya atau tidak? Terserah Anda, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada Anda. Selain itu, saya tahu banyak dari Anda yang tidak yakin dan memiliki ide untuk meninggalkan Akademi Lingqiao, tetapi saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini sesegera mungkin. Kata Longchen. Mengapa? Seorang murid menolak untuk menerima dan berdiri dan berkata, Zao Weizu, apa yang kamu lakukan? Yezhiwen memarahi dengan keras, karena orang itu adalah ahli peringkat ketujuh di daftar peringkat surgawi dan saudara baiknya. Begitu dia berdiri, Yezhiwen panik. Dia takut Longchen akan marah dan menamparnya dengan tamparan. Bunuh dia. Jangan hentikan aku, aku bukan orang yang takut mati. Zao Weizu itu mencibir. Kamu, Yezhiwen hampir memuntahkan darah. Zao Weizu memandang Longchen dan berkata, saya tidak akan menerimanya, saya hanya ingin pergi. Longchen memandang Zao Weizu dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengatakan Anda tidak bisa pergi, saya hanya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini, karena dengan keterampilan Anda kucing berkaki tiga, jika Anda keluar kurang dari setengah hari, Anda akan terputus. Lepaskan kepalamu. Begitu Longchen mengatakan ini, Zao Weizu langsung tidak puas, saya adalah master ketujuh di dunia, di mana di dunia ini tidak bisa membiarkan saya berkeliaran. Berkeliaran, tertangkap oleh orang-orang kejam itu bisa mendidihkanmu langsung dari minyak. Longchen menatapnya dan cemberut. Mendengar kata-kata Longchen, Bai Shishi dan Yu King Suan tidak bisa menahan tawa. Zao Weizu sangat marah, kamu. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu Anda tidak puas, jadi ayo pergi, Anda dapat memilih siapapun di legion darah naga saya, jika Anda dapat mengalahkannya, saya akan mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya dan meminta maaf kepada Anda. Setelah Longchen selesai berbicara, lebih dari 7.000 prajurit darah naga maju selangkah pada saat yang bersamaan. Mata mereka bersinar, jelas, mereka telah menahan terlalu lama akhir-akhir ini. Sebelumnya, Dragon Blood Legion beberapa kali hampir bentrok dengan murid-murid akademi, namun semuanya dihentikan oleh Din Bai Letian. Bai Letian tahu bahwa legion darah naga penuh dengan pria kejam. Cheng He, sangat sulit dikendalikan. Jadi dia menyimpan masalahnya sampai Longchen kembali dan membiarkan Longchen menyelesaikannya. Saya harus mengatakan bahwa apakah itu Bai Letian atau penguasa istana, mereka bijaksana dan tak tertandingi. Setelah Longchen kembali, dia menangkap pencuri itu dan menangkap raja. Dia membunuh dua wakil presiden berturut-turut, dan semuanya diselesaikan dalam satu gerakan. Tetapi murid-murid itu, Bai Letian, enggan membunuh mereka, karena murid-murid ini semuanya manja. Anak itu masih sangat lentur. Bai Letian tidak merasa sedih karena Longchen membunuh dua orang tua, tetapi jika murid-murid ini dibunuh oleh legion darah naga, dia tidak akan dapat menerimanya, jadi dia mencoba menghindari legion darah naga dan murid cabang. Dengan cara ini, malah mendorong kesombongan para murid cabang, mengucapkan banyak kata-kata provokatif, dan legion darah naga juga penuh dengan orang-orang muda dan bersemangat. Jika bukan karena dekan, kelompok ini hanya akan menyemprot orang yang ngiler sudah lama meninggal. Sekarang Longchen meminta Zhao Weizu untuk menantang seseorang, para prajurit darah naga tiba-tiba tersadar. Apa yang paling membuat Bai Shishi dan yang lainnya tertawa adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya berpura-pura sangat pemalu. Orang-orang bahkan dengan sengaja bersembunyi di belakang punggung orang lain dan menunjukkan kelemahan kepada musuh, bahkan mereka ingin orang-orang memilihnya. Kamu, aku ingin menantangmu. Zhao Weizu menunjuk Xia Chen di belakang Longchen. Aku. Xia Chen menunjuk ke hidungnya dengan ekspresi tidak percaya. Iya, ini kamu, bisakah kamu berani bertarung? Jika anda tidak berani, katakan saja. Zhao Weizu itu mencibir. Guoran dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Orang ini sangat tangguh. Mereka semua berdiri di belakang Longchen, dan mereka semua adalah kapten. Orang ini bahkan memilih Xia Chen di antara mereka. Saya tidak berani, saya penakut, tolong biarkan saya pergi, dan ingatkan anda, anda memilih orang, anda harus memilih orang dalam tim. Grup kami semuanya adalah karakter kecil yang mengibarkan bendera dan berteriak dalam tim. Anda tidak dapat memetik kesemak lunak. Mencubit, kata Xia Chen. Kata-kata Xia Chen hampir membuat semua orang tertawa lagi. Xia Chen, Guoran, Bai Xiaole, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng semuanya bersama. Mereka dikatakan sebagai karakter kecil yang mengibarkan bendera dan berteriak, yang terpenting. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Xia Chen serius gelombang bahwa Zhao Weizu benar-benar mempercayainya. Kalau begitu kamu, keluar, jangan lihat itu, itu kamu, pria di baris pertama dengan dada hingga dagu. Zhao Weizu menunjuk ke prajurit darah naga. Dragon Blood Warrior berdiri di baris pertama dan dengan sengaja mengangkat dadanya dan melipat perutnya agar dirinya terlihat mencolok, tetapi dia benar-benar terpilih. Putra Takdir Setengah Langkah Ketika prajurit darah naga keluar, Zhao Weizu menemukan fluktuasi prajurit darah naga dan langsung kecewa. Mengapa kamu setengah langkah Sun of Destiny berdiri begitu menonjol? Kembalilah, kamu sama sekali bukan lawanku, keluarlah untuk putra takdir lainnya. Aku datang ke sini, biarkan aku kembali seperti ini, aku sangat malu, kamu sangat kuat, bisakah kamu memberiku beberapa trik? Dragon Blood Warrior berkata sambil tersenyum. Zhao Weizu memandang Longchen dan berkata, apakah dia terlalu lemah? Jika saya menang, apakah saya masih dapat menghitung apa yang Anda katakan sebelumnya? Tentu saja, jika kamu bisa memegang 10 jurus di tangannya, kamu akan menang. Longchen memandang prajurit darah naga dan tersenyum. Itu adalah Kapten Legiun Darah Naga, bernama Feng Wuyu, dan keahliannya cukup solid. Nada yang sangat besar, lalu biarkan aku melihat berapa beratnya. Zhao Weizu marah, dia memandang Feng Wuyu di depannya, dan berkata dengan dingin. Ayo bergerak, gunakan gerakan terkuatmu. Mengendus. Namun, begitu suaranya turun, kehampaan bergetar, dan pedang panjang sudah ada di lehernya. Bab 5187, Pavilion Ling Xiaobao. Penonton terdiam, keringat didahi Zhao Weizu turun. Feng Wuyu memegang pedang panjang, yang ujungnya menempel di tenggorokannya, dan menatapnya sambil tersenyum. Murid-murid cabang semuanya bingung. Mereka tidak memperhatikan bagaimana Feng Wuyu melintasi jarak 100 sang, apalagi bagaimana dia menghunus pedangnya. Guru. Zhao Weizu menelan ludah, dan dia tidak berani bergerak, karena Feng Wuyu bisa memenggal kepalanya hanya dengan sedikit gerakan. Gerakan Feng Wuyu terlalu cepat dan terlalu aneh. Hal yang paling menakutkan adalah dia menembak tanpa nafas sedikitpun, seperti hantu. Sebelum yang lain bergerak, mereka semua melepaskan nafas, menjalankan ki dan darah mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu, tetapi Feng Wuyu tidak melakukannya, dan dia tidak memasuki kondisi pertempuran sama sekali, jadi dia tiba-tiba menembak dan membunuh Zhao Weizu terkejut. Tidak masuk hitungan, aku belum siap. Zhao Weizu menggertakkan giginya. Tapi kamu sudah bilang, biarkan aku bergerak. Feng Wuyu tertawa. Tapi tidak masalah, trik ini tidak masuk hitungan, ayo lakukan lagi. Setelah selesai berbicara, Feng Wuyu kembali ke posisi semula. Feng Wuyu berkata, kapan, mulailah, kamu memiliki keputusan akhir. Awal. Saat Feng Wuyu mengucapkan kata terakhir, Zhao Weizu berhenti minum, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Namun, napasnya hanya setengah jalan, dan penglihatan di belakangnya tidak punya waktu untuk dipanggil. Pedang panjang diarahkan ke tenggorokannya lagi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari cabang pertama terkejut dan marah. Apa maksudmu? Apa Anda sedang bercanda? Ini adil untuk bersaing dalam seni bela diri. Keahlian apa yang kamu miliki untuk melakukan serangan diam-diam. Seorang murid cabang akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak. Akibatnya, ketika mereka menelepon, orang-orang di legion darah naga memandang mereka dengan heran, dan ekspresi alami mereka membuat semua orang di sini terpana. Jangan katakan mereka bingung, bahkan Feng Wuyu pun bingung, tetapi segera ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini benar-benar sekelompok bunga di rumah kaca. Di luar, tidak ada yang akan bersaing dengan Anda, apalagi bersikap adil. Orang-orang sepertimu tidak bisa hidup selama beberapa hari di luar. Kamu terlalu banyak menipu orang, apakah kamu berani membiarkanku menunjukkan keahlian ku yang sebenarnya? Kata Zhao Weizu dengan marah. Panggilan. Feng Wuyu tidak mengatakan apa-apa, hanya menyingkirkan pedang panjang itu, kembali ke posisi semula, melihat ke pihak lain, dan memberi isyarat, artinya, tolong mulai penampilanmu. Ledakan. Zhao Weizu meraung, penglihatan di belakang punggungnya terbuka, dan aura kekerasan beredar. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan takdirnya sangat kuat, dan paksaannya kuat dan mengejutkan. Ketika Zhao Weizu memanggil rolet takdir, kidan darah yang kuat terus menghantam langit dan bumi. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi mundur. Dia memegang tombak panjang dan menunjuk ke arah Feng Wuyu. Ayo, keluarkan kekuatan terkuatmu dan berkompetisi. Bisakah saya mulai sekarang? Feng Wuyu bertanya. Ayo, dengan dengusan ini, dia sudah berpose untuk berkelahi. Panggilan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Feng Wuyu bergegas menuju Zhao Weizu dengan begitu lurus, tanpa memasuki kondisi pertempuran sama sekali, dan menebas Zhao Weizu dengan pedang. Terima kasih kematian. Zhao Weizu sangat marah. Feng Wuyu sangat membencinya. Dia sudah berada di masa jayanya, tapi lawan membunuhnya seperti ini. Ledakan. Dengan ledakan, banyak orang berseru, Feng Wuyu dihancurkan oleh pukulan, meskipun Feng Wuyu meledak, tetapi tidak ada darah yang keluar. Gambar setelahnya. Orang-orang berseru. Mengendus. Pedang panjang telah ditusukkan ke rompi Zhao Weizu. Pedang panjang dipegang di tangan Feng Wuyu, dengan punggung menghadap Zhao Weizu. Tangan yang memegang pedang mempertahankan postur yang aneh. Pedang ini menunjuk langsung ke jantung Zhao Weizu. Namun, ujung pedang hanya menembus daging dan darah, lalu berhenti. Jelas, ini adalah belas kasihan Feng Wuyu. Pada saat itu, wajah Zhao Weizu pucat pasi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan orang lain. Jika itu benar-benar persaingan hidup dan mati, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mati. Mungkin orang lain tidak memahaminya dan mengira Feng Wuyu hanyalah kebetulan, tetapi Zhao Weizu sangat memahami bahwa ketika pihak lain dikunci oleh kekuatan takdirnya, dia meninggalkan bayangan, dan dewa datang di belakangnya. Kesenjangan? Kesenjangan putus asa, tidak peduli berapa kali Anda mencoba, Anda tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Tersedak. Pedang panjang Feng Wuyu tersarung, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Longchen, Bos, lupakan saja, lumpur tidak dapat menopang dinding, dan kayu busuk tidak dapat diukir. Feng Wuyu tahu bahwa kelompok orang ini lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sangat lemah sehingga ini masih menjadi kekuatan Tianbang. Prajurit terlemah di Dragon Blood Legion juga bisa membunuhnya. Meskipun mereka adalah anak-anak takdir, meskipun bakat mereka luar biasa, tetapi mereka memiliki banyak kekuatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, naluri bertarung tidak diaktifkan, dan persepsi bahaya semakin kabur. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak lebih dari sekelompok sapi dan domba yang tinggi. Ketika mereka memasuki medan perang, mereka hanya akan dibantai. Siapa yang kamu katakan adalah kayu mati? Siapa lumpur? Beberapa murid di cabang sangat marah. Feng Wuyu tidak menjawab, jadi dia hanya berjalan kembali ke tim, dan Dragon Blood Warrior setelah kehilangan minat mereka sebelumnya, dan mereka terlalu malas untuk bertindak bersama mereka. Penampilan legion darah naga merupakan penghinaan besar bagi para murid di cabang tersebut. Mereka mengertakan gigi karena marah, tetapi mereka tidak berdaya. Long Chen tidak menyangka bahwa Zhao Weizu ini sangat lemah. Tampaknya orang yang dibunuh sendiri adalah karakter yang kejam. Saya pikir mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk diselamatkan gelombang jika satu-satunya kegunaan mereka adalah membiarkan mereka bergegas dan melahirkan bayi, dan menaruh harapan mereka pada generasi berikutnya. Long Chen memandang bayi Le Tian Dao. Anda, murid-murid di cabang itu gemetar karena marah. Long Chen berarti bahwa generasi mereka dianggap sia-sia. Satu-satunya nilai mereka adalah mewarisi garis keturunan. Penghinaan semacam ini membuat mereka gila. Sebelum bayi Le Tian dapat berbicara, Lu Chengkong berkata, Dekan Long Chen, saya tahu bahwa kita semua yang tidak kompeten dan merugikan kelompok anak-anak ini, yang belum mengalami penempaan darah dan api, dan belum mengalami kehidupan dan kematian. Karena ujian, mereka tidak memiliki kualitas dasar yang kuat, tetapi potensi mereka masih sangat besar. Long Chen mengerutkan kening dan berkata, naluri bertarung mereka tidak diaktifkan, dan persepsi hidup mereka dalam keadaan tidur. Mereka sudah sangat tua, dan jika mereka pergi ke medan perang untuk mengalami, saya khawatir satu dari sepuluh orang mungkin tidak dapat bertahan. Itu terlalu kejam bagi mereka. Tidak, saya tahu bahwa Akademi Lingqiao kami memiliki metode rahasia yang dapat mengaktifkan asal-usul orang, sehingga mereka tidak akan melewatkan kesempatan terbaik untuk berlatih karena usia mereka. Lu Chengkong buru-buru berkata, Apakah ada metode rahasia seperti itu? Long Chen dan Bai Letian sama-sama terkejut. Jika ada metode rahasia seperti itu, itu akan sangat bertentangan dengan langit. Iya, di pavilion harta karun tinggi surga, setidaknya enam teknik rahasia telah direkam. Lu Chengkong berkata dengan percaya diri. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia hampir secara naluriah bertanya, di pavilion harta karun surga tinggi itu, apakah ada dua jilid terakhir dari Sutra Brahma Agung? Iya. Ketika Lu Chengkong menjawab, Long Chen langsung gembira. Bab 5188, bersihkan portal. Benar-benar. Long Chen mau tidak mau ingin memastikannya lagi. Benar-benar. Lu Chengkong sangat yakin dan otentik. Long Chen tidak sabar untuk pergi ke pavilion harta karun surga tinggi sekarang, tetapi dia harus berurusan dengan hal-hal di depannya terlebih dahulu. Long Chen menekan kegembiraannya dan memandangi para murid di cabang, saya tahu Anda sangat tidak yakin dan sangat tidak bahagia, tetapi Anda terlalu buruk. Ini adalah fakta. Tentu saja, jika Anda berada di atas ring, dan Anda berkompetisi menurut aturan tertentu, Anda mungkin baik-baik saja. Tapi di medan perang yang berdarah dan brutal, tidak ada aturan sama sekali. Untuk membunuh lawan, semuanya diperlukan. Bahaya dunia luar berada di luar imajinasi Anda. Anda disegel di dunia kecil. Setelah menjalani kehidupan yang damai terlalu lama, Anda tidak merasakan krisis, dan naluri bertarung Anda telah merosot. Tentu saja, ini tidak dapat disalahkan pada Anda, tetapi lingkungan telah membuat Anda terlihat seperti sekarang. Awalnya, saya berencana untuk menyerah pada Anda, Din Cengkong yang memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda akan jika Anda menangkapnya, jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda akan sama sekali tidak berguna dalam hidup ini. Hari ini adalah hari pertama ku bertugas di Akademi. Yang disebut tiga api untuk pejabat baru untuk menjabat, tiga api saya ini mungkin terbakar sedikit ganas. Pertama, aturan dan sistem cabang pertama harus sejalan dengan rumah sakit umum, apakah Anda terbiasa atau tidak, Anda harus menerimanya. Kedua, semua tugas cabang sementara akan diserahkan ke Akademi Umum untuk diambil alih. Ingat, apa yang saya katakan bersifat sementara. Semua staf cabang perlu bekerja sama dengan serah terima. Menugaskan ulang pekerjaan. Petik dua. Ketika Long Chen mengatakan dua poin ini, generasi orang kuat yang lebih tua di cabang sedang gempar, tetapi Long Chen mengabaikan mereka dan berkata dengan dingin. Poin ketiga dan terpenting, Akademi penuh kabut asap, korupsi, pembentukan partai dan keegoisan serius, dan sistem telah membusuk sampai ke akarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, semua anggota cabang pertama akan menjalani penyelidikan dan pelaporan yang ketat. Jika mereka hanya menggelapkan sumber daya atau membentuk geng, mereka dapat diberikan hukuman yang lebih ringan. Namun dalam prosesnya, mereka yang membahayakan nyawa orang, terlepas dari statusnya, akan membayar nyawanya. Ketika saya mendengar kata-kata, semua nyawa akan dibayar, termasuk Bai Letian, saya merasa ketakutan. Long Chen terlalu kejam untuk melakukannya. Jika ini terus berlanjut, laporkan satu sama lain, berapa banyak orang yang dapat bertahan di seluruh cabang pertama. Untuk sementara waktu, ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya di pusat kekuatan cabang pertama berubah, tetapi banyak murid muda yang matanya bersinar. Din Long Chen, Bai Letian hanya bisa berkata, Tuan Din, saya belum menyerahkan segel Akademi Pertama kepada Anda, yang berarti saya masih dekan Akademi Pertama. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan kuasa dekan rumah sakit umum untuk mencabut pengakuan takdir kepada saya. Selama Anda mengatakan sepatah kata pun, saya tidak akan peduli tentang masalah ini di sini. Long Chen berkata, memegang stempel besar dekan Akademi Pertama di tangannya. Saat Bai Letian melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa Long Chen sangat marah. Dia ingin menggunakan cara yang paling mendominasi untuk mengikis tulang dan menyembuhkan racun dari cabang pertama. Menurut Bai Letian, pendekatan ini tidak bijaksana dan tergesa-gesa. Pendekatan teraman adalah menukar waktu dengan ruang, pertama-tama stabilkan orang-orang ini di Akademi, lalu lakukan langkah demi langkah. Tapi penguasa istana memandang Long Chen, tetapi matanya penuh kekaguman. Dia menyukai sikap tegas Long Chen. Karena dia percaya bahwa dia benar, dia tidak akan ragu untuk mengeksekusinya. Melihat Bai Letian menghela nafas tak berdaya, Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, karena saya adalah dekan Akademi Pertama, saya akan menciptakan hukum dan ketertiban yang adil. Hidup setiap orang itu berharga, dan tidak ada yang berhak merampas dan menginjak-injaknya secara sewenang-wenang. Aturan tidak dapat diubah karena pelakunya tinggi dan berkuasa, dan orang mati lemah dan rendah hati. Aku, Long Chen, telah tumbuh dari seekor semut yang diintimidasi oleh orang lain di dunia fana hingga hari ini, selangkah demi selangkah, hanya untuk membuktikan ini pada dunia dan tidak menggertak yang lemah. Karena yang lemah tidak selalu lemah, ketika yang lemah berbalik, seluruh dunia akan terbalik. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan ini, mata murid yang tak terhitung jumlahnya di cabang pertama menjadi hirup pikuk, darah mereka menjadi panas, Long Chen, dan kata-kata Long Chen beresonansi dengan mereka. Dekan Long Chen, saya ingin melaporkan bahwa Penatua Xiao Yunyu diam-diam membunuh saudara laki-laki saya untuk membantu muridnya bersaing memperebutkan tempat di peringkat tanah. Saya bersedia bersumpah demi jiwa saya bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tiba-tiba seorang murid berdiri dan berteriak. Kamu, kamu berhenti bicara omong kosong. Seorang lelaki tua tingkat Tian Sheng 8 Meridian berteriak dengan tajam. Om. Tiba-tiba tubuh lelaki tua itu bergetar, ruang berfluktuasi dengan hebat, dan seseorang berseru, dia ingin melarikan diri. Of. Akibatnya, saat sosoknya bergerak, sebuah pedang ki ditembakkan. Sosok lelaki tua itu sudah mulai kabur, dan hendak dipindahkan, tetapi pedang ki menembus kepalanya. Orang-orang ngeri dan menoleh untuk melihat Long Chen, tetapi mereka melihat bahwa Long Chen tidak bergerak, dan Yue Zifeng, yang berada di belakang Long Chen, perlahan mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Yue Zifeng membunuh lelaki tua itu dengan satu pedang, dan semua orang ketakutan. Yue Zifeng membuat pedang ini tanpa membocorkan nafasnya, tanpa suara raungan yang menghancurkan bumi, tapi dia membunuh pembangkit tenaga bijak surgawi berotak delapan. Bunuh dengan mudah. Pada saat itu, Zhao Weizu, yang akan menantang Xia Chen sebelumnya, memiliki kulit kepala yang kesemutan. Yue Zifeng bersama Xia Chen dan yang lainnya. Jelas, mereka semua berada di level yang sama, dan dia hanya ingin menantang yang ini tanpa hasil. Adanya level tersebut, kini ia tak sabar mencari celah untuk masuk. Percuma saja. Sebagai dekan, jika saya tidak bisa mengendalikan seluruh akademi, saya tidak perlu menjadi dekan lagi. Long Chen berkata dengan dingin. Panggilan. Pada saat ini, para prajurit darah naga bubar dalam sekejap dan mengepung tempat itu. Mata dingin mereka membuat jiwa seseorang menjadi dingin. Bahkan pembangkit tenaga Santo level 90 tidak memiliki keberanian untuk pergi. Kejutkan lingkaran blokade mereka. Saya melapor. Saya juga melaporkan. Melihat bahwa delapan orang bijak surgawi dieksekusi di tempat, banyak orang berdiri, beberapa menangis dengan sedihnya, dan beberapa mengertakkan gigi. Jelas, di bawah kekuasaan dua penjahat tua itu, seluruh akademi telah membusuk. Kemudian para tetua berlutut dan tunduk pada hukum. Ketika semua laporan selesai, 80 persen manajemen senior akademi berlutut di tanah. Adapun para murid, setengah dari mereka ditemukan, dan kemudian di bawah pengawasan Long Chen, para korban itu membunuh musuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Di depan kuil Lingqiao, darah mengalir ke sungai, tetapi hati Long Chen tidak terganggu, dan dia tidak pernah mengasihani orang-orang ini, karena ketika mereka melakukan kejahatan, mereka tidak pernah mengasihani orang lain. Cukup cekap. Banyak orang tiba-tiba berlutut ke tanah menghadap Long Chen gelombang pada saat itu, mereka tidak memiliki kebencian terhadap Long Chen, hanya rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan tak berujung, mereka benar-benar melihat cahaya. Maaf, Pak Din. Setelah Long Chen menyelesaikan ini, dia menyerahkan segel besar di tangannya kepada Din Bai Letian. Tidak ada yang perlu disesali, mungkin itu hal yang tepat untuk kamu lakukan. Bai Letian menghela nafas ketika dia melihat orang-orang yang membalas dendam dan menangis dengan sedihnya. Jika menurut pendekatannya, dia akan membunuh beberapa orang untuk menjadi model, dan datang untuk membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet, dan masalah ini selesai. Menurut perkembangan akademi, pendekatannya benar, tetapi apa bedanya dengan orang-orang di depannya ini? Ini tidak adil. Awalnya saya ingin menunggu semua urusan diserahkan sebelum melakukan likuidasi. Saya sedang terburu-buru, dan urusan internal akademi mungkin akan kacau untuk sementara waktu. Long Chen tersenyum pahit. Dia berharap untuk membalas dendam pada orang-orang ini, dan baru sekarang dia ingat bahwa banyak dari orang-orang ini berada di posisi penting. Tanpa mereka, urusan internal akademi akan mandek untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, setelah mengikis tulang untuk menyembuhkan racun, kamu harus merawat lukamu dengan baik, pelan-pelan saja. Kata Bai Letian. Pada saat ini, Lu Chengkong memandangi mayat di seluruh lantai dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa bersalah yang mendalam di matanya. Jika dia bisa lebih tangguh dan tidak bergantung pada belas kasihan kedua wakil presiden, cabang A pertama tidak begitu tak tertahankan. Din Chengkong, maukah Anda membawa saya ke pavilion Lingkiau? Akhirnya, urusan akademi diatur, dan hati Long Chen tiba-tiba menjadi panas saat memikirkan sutra Brahma Agung. Bab 5189, Pavilion Senbing. Setelah berurusan dengan urusan akademi, seluruh akademi menjadi tidak bernyawa untuk sementara waktu, terlalu banyak orang yang meninggal, dan banyak orang di akademi yang masih panik. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa para tetua yang biasanya, sangat berbudiluhur, itu sebenarnya akan melakukan begitu banyak hal buruk. Sebelum Long Chen datang, cabang pertama masih terlihat seperti apel yang halus dan indah penuh semangat, tetapi setelah Long Chen tiba, dia memotong apel itu tanpa ampun. Cacing menjijikan yang tak terhitung jumlahnya disajikan di depan orang-orang. Di bawah penampilannya yang cantik, ada kejahatan tak berujung yang tersembunyi. Sekarang dosa telah dihukum, tetapi orang kuat dari akademi pertama memiliki hati yang sangat berat, karena metode Long Chen terlalu mendominasi dan berdarah, yang menakutkan. Namun, orang-orang muda itu ditaklukkan oleh metode sengit Long Chen. Untuk pertama kalinya, mereka melihat keberadaan yang menakutkan di antara rekan-rekan mereka. Orang muda tidak berpikir sebanyak generasi orang kuat yang lebih tua. Pikiran mereka sangat sederhana. Bagi yang kuat, mereka penuh kekaguman dan pemujaan, tetapi juga penuh kerinduan dan kerinduan. Semua orang memuja yang kuat, dan semua orang ingin menjadi sangat kuat. Hari ini, mereka menemukan bahwa citra Long Chen sejalan dengan gaya arogansi dunia dalam imajinasi mereka. Penyembahan Long Chen jauh lebih sedikit daripada di hati mereka. Ketakutan. Masalah di sini sudah diurai menjadi satu paragraf, namun bukan berarti selesai sama sekali, karena masih banyak hal yang perlu diinvestigasi setelah kejadian tersebut. Mereka yang terbunuh semuanya telah dicari jiwanya, dan tidak ada yang akan terbunuh karena kesalahan. Namun bukan berarti tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Jika semua orang yang dianiaya telah dibunuh, mereka akan dengan mudah tidak dihukum jika tidak ada yang melaporkannya. Long Chen secara langsung mengatur agar para tetua yang datang bersama Akademi Umum untuk melanjutkan penyelidikan, sementara prajurit darah naga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas Akademi dan mencegah siapapun melarikan diri. Melihat masalah itu berakhir, penguasa istana langsung kembali ke kediamannya. Sekarang Bai Letian memiliki segel besar di tangannya, dia hanya bisa menggigit peluru dan terus menyelesaikan rencana Long Chen. Long Chen membawa Bai Xixi, Yu Qingxuan, Yuezifeng, Xia Chen dan master tingkat kapten lainnya, dan pergi bersama Lu Chengkong. Di Akademi, ada formasi teleportasi yang sangat tersembunyi. Di sini, Anda bisa langsung memasuki dunia kecil. Untuk mempertahankan kekuatannya, Akademi pertama membagi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dunia kecil yang berbeda. Lagi pula, telur tidak bisa semuanya dimasukkan ke dalam satu keranjang. Ketika mereka datang ke pavilion harta karun Lingqiao melalui susunan teleportasi, Long Chen, Bai Xixi dan Yu Qingxuan mau tidak mau merasa sangat terkejut bahwa pavilion harta karun Lingqiao ternyata adalah kota besar. Dunia kecil ini adalah sebuah kota, tidak ada yang lain. Ketika Long Chen dan yang lainnya datang ke gerbang kota, seorang lelaki tua sedang duduk di kursi, tertidur di tembok kota. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Long Chen tidak bisa menahan hatinya untuk tertegun. Wajah lelaki tua itu penuh dengan kerutan halus, dan dia tampak terlalu tua, tetapi di tubuhnya, Long Chen merasakan fluktuasi aura kekaisaran. Meskipun fluktuasi semacam ini lemah, ia sangat padat secara tidak normal. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Orang tua ini setidaknya setengah langkah kaisar manusia. Yang paling penting adalah dia bisa menekan fluktuasi kaisar manusia hingga pada titik ini, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada dua wakil presiden. Paman Yun, bangun. Ketika dia melihat lelaki tua itu tertidur, Lu Chengkong tidak marah, tetapi memanggil dengan hati-hati. Orang tua itu terbangun, dan menatap Lu Chengkong dengan mengantuk. Tanpa bicara, dia langsung mengeluarkan token Giyok dari tangannya, melemparkannya ke Lu Chengkong, dan terus tidur di dinding. Lu Chengkong sepertinya sudah lama terbiasa. Memegang pelakat Giyok, dia memimpin kerumunan ke gerbang kota, dan kemudian meletakkan pelakat Giyok di gerbang. KKKK. Kartu Giyok bergetar, dan setelah rune yang tak terhitung jumlahnya di atas gerbang menyala, gerbang perlahan terbuka. Saat keempatnya memasuki kota, Lu Chengkong berkata dengan nada meminta maaf, Dekan Longchen, tolong jangan marah. Paman Yun mengolah sutra hati mimpi jiwa. Tidur itu berkultivasi, bukan bersikap kasar padamu. Tidur adalah kultivasi, dan ada latihan seperti itu. Bai Sishi berkata dengan ekspresi terkejut, latihan ini terlalu bagus. Sebenarnya tidak apa-apa, bukankah aman berlatih dengan makan? Longchen berkata sambil tersenyum, Bai Sishi dan Yu King Xuan benar ketika mereka memikirkannya. Setelah makan, kekuatannya tumbuh dengan liar. Melihat Longchen tidak marah, Lu Chengkong melepaskan hatinya yang menggantung. Melalui kontak, dia menemukan bahwa Longchen adalah orang yang sangat santai. Lu Chengkong benar-benar santai. Dia tersenyum dan berkata, meskipun teknik kultivasi Yunbo bagus, kemajuan teknik ini sangat lambat. Ketika saya masih remaja, kultivasi Paman Yun adalah kaisar manusia setengah langkah. Setelah bertahun-tahun, kultivasinya tidak banyak meningkat. Petik 2. Longchen dan yang lainnya juga tertawa. Ini sejalan dengan akal sehat. Jika tingkat kultivasi seseorang meningkat secara liar hanya dengan tidur, apakah masih ada ruang untuk penalaran di dunia ini? Saat Anda melewati gerbang kota, Anda akan melihat deretan gedung-gedung tinggi di depan Anda. Setiap bangunan mencakup area seluas ribuan mil, atau bahkan puluhan ribu mil. Perasaan bingung. Ruang ajaib. Paviliun pengecoran. Longchen tiba-tiba berhenti, dan nama-nama yang tertulis di aula di kiri dan kanan di depan membuat jantung Longchen berdetak kencang, terutama di ruang senjata ajaib. Longchen merasakan aura pembunuhan yang mengerikan. Dan ketika Guoran dan Xia Chen datang ke sini, jantung mereka tidak bisa menahan detak yang liar. Kedua tempat ini memiliki godaan yang fatal bagi mereka gelombang ruang militer Chen ini tampaknya memiliki tentara pembunuh yang tiada ataranya. Longchen menunjuk Chen bingxi, dan Yue Zifeng juga mengangguk. Keganasannya begitu mengerikan sehingga bisa dirasakan dengan jelas di luar aula. Aku tidak pernah memasuki ruang senjata ajaib ini. Jika Din Longchen tertarik, dan jika Anda tidak terburu-buru, kita bisa melihatnya dulu. Kata Lu Chengkong. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, ada Din Lao Chengkong. Longchen buru-buru berkata. Meskipun Longchen sangat ingin membaca dua jilid terakhir dari Sutra Brahma Agung, tetapi karena dia sudah tahu bahwa Sutra Brahma Agung ada di sini dan tidak dapat melarikan diri, Longchen tidak terlalu cemas. KKKK Ketika Lu Chengkong menggunakan token Giyok untuk membuka pintu ruang senjata ajaib, pintunya berderak dan perlahan membuka celah. Saat celah terbuka, aura pembunuhan yang ganas keluar. Dipengaruhi oleh aura pembantaian itu, semua orang kecuali Longchen tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dan Lu Chengkong, terlebih lagi, mundur. Jelas, Lu Chengkong, yang tidak pernah mengalami pembaptisan di medan perang dalam hidupnya, memiliki kultifasi tingkat kaisar manusia, tetapi dia tidak tahan dengan aura pembunuhan yang mengerikan ini. Din Chengkong, jika kamu menunggu kami di sini, kami akan segera keluar. Longchen memandang Lu Chengkong dan berkata. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Din Longchen atas pengertian Anda. Suasana pembantaian membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat kata-kata Longchen, Lu Chengkong merasa lega. Longchen mengangguk, melihat bahwa pintu hanya terbuka dengan celah. Longchen mengulurkan tangan untuk mendorong pintu, dan pada saat pintu didorong terbuka, nafas yang kencang melesat ke arah mereka. Bab 5190, Pedang Pembunuh Ledakan Longchen menghadapi aura pembunuh yang dingin dan sedikit terombang-ambing. Keinginan yang mengerikan untuk membunuh. Longchen dan yang lainnya tercengang, senjata macam apa itu, sangat lapar untuk disembeli. Saat semua orang berjalan ke depan aula utama, ada puluhan ribu pedang tajam. Pedang tajam ini semuanya adalah senjata suci surgawi berkualitas tinggi. Namun, mereka sudah busuk dan berkarat, dan hampir lapuk. Bagaimana situasinya? Saat melihat pemandangan ini, Guoran terkejut dan marah. Sebagai seorang pengrajin, dia bisa menerima senjata yang dihancurkan dan dimusnahkan di medan perang, tetapi dia tidak bisa menerima senjata yang tiada taranya, yang membusuk dan berkarat di rumah harta karun. Ini adalah penghinaan terbesar bagi para prajurit ilahi ini. Dan dengan raungan Guoran, para prajurit ilahi yang busuk itu gemetar pada saat yang sama, dan aura pembunuhan yang mengerikan benar-benar meredah dalam sekejap. Pada saat ini, Lu Chengkong merasakan perubahan atmosfer di aula dan masuk. Ketika dia melihat pembuluh darah Guoran yang menonjol di dahinya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tuan Dekan, apa yang kamu lakukan untuk membiarkan para prajurit tak tertandingi ini berkarat dan membusuk? Apakah Anda tahu bahwa ini adalah penghujatan terbesar terhadap mereka? Dia merasa sangat tertekan untuk para prajurit sihir ini. Lu Chengkong buru-buru menjelaskan, tolong tenang, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Para prajurit dewa ini awalnya adalah pedang pembunuh iblis yang ditinggalkan oleh para senior akademi. Pedang iblis ini dibuat untuk membunuh monster, dan roh alat juga dilahirkan untuk membunuh monster. Belakangan, dunia ditutup, dan di dunia kecil kami, tidak ada monster yang bisa mereka bunuh. Oleh karena itu, mereka mulai merosot dan membusuk secara bertahap. Kami juga melihatnya di mata kami dan khawatir, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Petik 2 Jika akademi kita dapat membuat senjata ajaib ini, apakah tidak ada cara untuk memperbaikinya? Tidak peduli seberapa buruknya, kita dapat menyegel roh artefak dan membiarkan mereka tidak aktif. Mengapa kita tidak membiarkan mereka membusuk dan berkarat? Guoran mengambil pedang panjang, mulai dengan sarungnya, berserakan menjadi pasir, pedang panjang itu tumpul, dan rune di banyak tempat telah menjadi lubang. Untuk bertahan hidup, mereka melahap rune mereka sendiri, yang setara dengan orang yang akan mati kelaparan dan harus melahap lengan dan pahannya sendiri. Ini sangat besar untuk prajurit sihir yang sombong, penghinaan, dan bahkan penghujatan yang tak termaafkan. Memegang gagang pedang, mata Guoran memerah. Sebagai ahli alat tempa, dia bisa merasakan perasaan roh alat ini. Sepertinya legion darah naga bisa bertarung demi kerabat, saudara, keadilan, dan keadilan, tanpa penyesalan. Tapi mereka tidak bisa menerimanya. Mereka dibiarkan menganggur dan mati karena usia tua di dalam kandang. Prajurit magis ini, yang telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan kecemerlangan tanpa akhir, telah jatuh ke titik ini, dan Guoran sangat marah hingga dia tidak bisa menangis. Turun. Longchen tahu bahwa Guoran tidak nyaman, jadi dia menepuk bahu Guoran dan menyuruhnya untuk tenang sebanyak mungkin, berbicara dengan baik, dan berteriak pada dekan, yang terlalu kasar. Malu untuk mengatakan, pedang panjang ini sudah terlalu lama menganggur di sini. Ketika seseorang menemukan masalahnya, semuanya sudah terlambat. Lu Chengkong berkata dengan wajah malu. Aku tidak takut dengan lelukonmu. Cabang pertama mengalami bencana. Setelah penyegelan sendiri, setelah beberapa waktu, krisis hilang, dan kemudian, setelah mengatakan ini, Lu Chengkong tidak dapat melanjutkan. Itu karena krisis telah berlalu untuk sementara, dan kemudian kami mulai memperebutkan kekuasaan. Kata Longchen. Lu Chengkong menganggup dan berkata, saat itu, untuk melindungi semua orang agar tidak memasuki dunia kecil, dekan saat itu melawan monster yang tak ada habisnya sendirian, dan akhirnya berkorban. Setelah itu, akademi itu tanpa kepala dan mandiri, seperti yang Anda katakan, pertikaian berlangsung lama, dan ketika akhirnya stabil, banyak orang kuat mati dalam sejarah abu-abu itu. Lebih buruk lagi, master ahli dari Akademi Instrumen juga berpartisipasi dalam perselisihan. Akibatnya, terlalu banyak orang yang mati, dan banyak teknik yang tidak diwariskan. Dan gulungan kitab suci kuno yang berani dilemparkan oleh paviliun kitab suci Tibet, tidak banyak orang yang bisa mengerti. Jadi, sayang sekali. Petik 2 Pada akhirnya, Lu Chengkong menghela nafas panjang, sistem akademi sudah busuk, dan kebanyakan orang yang memegang berbagai posisi penting tidak bermoral dan tidak kompeten, dan tidak ada bakat dan pembelajaran yang nyata, tentu saja, termasuk saya ini dekan. Hal ini menyebabkan sekelompok orang yang tidak kompeten memimpin seluruh akademi, sementara orang-orang berbakat, jika mereka tumbuh terlalu cepat dan tidak memiliki dukungan hubungan, mereka akan dihabisi segera setelah mereka bersinar. Akademi Lingqiao bukan tanpa bakat, tetapi orang-orang berbakat. Jika tidak masalah, mereka hanya akan jatuh. Selain itu, orang-orang berbakat. Begitu mereka berdiri di level itu, seperti jatuh ke dalam tongpoh warna besar dan penasaran sepanjang hari. Intrik, bahkan bakat terbaik pun akan tenggelam. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Lu Chengkong, Bai Shishi tidak bisa menahan senyum pahit, Longchen mengeksekusi begitu banyak eksekutif tingkat tinggi sebelumnya, Saya masih berpikir metode Longchen agak terlalu kejam, dan sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar murah bagi mereka. Mereka harus diselamatkan dan dibunuh beberapa kali. Sekelompok sampah sangat mempengaruhi perkembangan akademi. Jika bukan karena akademi Lingqiao yang membuka dunia kecil, tetapi kekuatan lain yang membuka dunia kecil, semua orang di cabang pertama akan mati tanpa mayat utuh. Jelas, Bai Shishi tidak berpikir sejauh itu, dan alasan mengapa Longchen tidak ragu membiarkan perkembangan akademi mandek, tetapi juga mengeksekusi orang-orang ini melalui guntur, adalah untuk memimpin atmosfer akademi ke arah yang benar. Jalur Melihat wajah jelek Longchen dan yang lainnya, Lu Chengkong juga memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Ketika hal-hal berkembang ke titik ini, dia, Sang Dekan, tidak dapat menyingkirkannya. Tidak ada gunanya berurusan dengan hal-hal ini gelombang senjata ajaib ini belum sepenuhnya mati. Guoran, tolong lihat apakah ada ruang untuk menabung. Cobalah untuk mentransfernya. Jika memungkinkan, pindahkan langsung ke senjata Dragon Blood Warriors. Jika Anda mendapat bantuan mereka, Anda akan dapat membunuh monster di masa depan. Kata Longchen. Guoran merasakan fluktuasi semangat senjatanya, dan ekspresinya sedikit melembut. Ya, tapi saya perlu menemukan gambar aslinya dan mengetahui apa rune aslinya sebelum saya dapat menyalurkan dan melakukan transisi. Ini bukan masalah, tapi semua cetak biru yang dibuat oleh akademi ada di casting pavilion, dan ada semua jenis material abadi dan tambang. Mendengar kata-kata Guoran, Lu Chengkong buru-buru berkata. Bahan abadi dan tambang ilahi, semuanya tersedia. Ya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Guoran langsung heboh saat mendengarnya. Itu benar, karena di dunia kecil, tidak ada perang, jadi hampir tidak perlu melempar senjata. Akibatnya, hanya ada kursus teori dan tidak ada operasi praktis. Oleh karena itu, tidak ada bahan emas abadi dan semua jenis biji yang tertinggal saat itu disentuh. Bahkan jika itu untuk membangun senjata ajaib kaisar manusia, poin kuncinya adalah sekarang akademi telah jatuh, dan tidak ada pembuatnya. Tingkat itu. Jalan kosong luceng. Bajingan kaisar. Pada saat itu, mata Guoran dan Xia Chen berbinar, dan mereka menelan ludah. Setan tua akan mengirimkan buku fisik Jiuxing Batijue yang ditandatangani pada Douyin, teman-teman yang menginginkannya tidak boleh melewatkannya. Cari di Douyin, pesulap biasa, mengawasi kode sihir lama, komunikasi tatap muka.